Kim Pan Gon kecewa Malaysia tak bernasib sebaik timnas Indonesia Pelati timnas Malaysia Kim Pan Gon mengungkapkan sebuah kekecewaan sebelum tampil di Piala Asia 2023 Kekecewaan tersebut terkait uji coba Seperti yang diketahui mayoritas peserta Piala Asia 2023 memiliki agenda uji coba Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa siap tim menyambut Piala Asia 2023 Selain itu semua tim juga bisa mengetahui kekurangannya melalui laga uji coba Dalam hal ini timnas Malaysia hanya memiliki jadwal satu kali bertanding Laga tersebut yakni melawan Seriah pada tanggal 8 Januari 2024 Hal inilah yang kemudian membuat Kim Pan Gon kecewa Pelati asal Korea Selatan itu menilai sekali uji coba tak cukup bagi timnas Malaysia Kim Pan Gon lalu berharap timnas Malaysia dapat menambah jumlah laga uji coba Sudah tentu tidak cukup tetapi kita akan mencoba mengatasi masalah ini Kita akan coba mengatur untuk mendapatkan lawan yang bisa kita hadapi sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti Tidak banyak pilihan tapi kami akan berusaha keras menjadi solusinya Kata Kim Pan Gon Di sisi lain nasib lebih baik dimiliki timnas Indonesia Pasalnya tim Aswan Sintayong memiliki tiga laga uji coba sebelum tampil di Piala Asia 2023 Tiga laga uji coba tersebut yakni melawan Libya pada tanggal 2 Januari 2024 Kemudian skuad Garuda kembali menghadapi Libya pada tanggal 5 Januari 2024 Terakhir tim Aswan Sintayong dijadwalkan melawan Iran pada tanggal 9 Januari 2024 Timnas Indonesia sendiri bakal menjalani laga perdana Piala Asia 2023 pada tanggal 15 Januari 2024 dengan melawan Iran Seri senaturalisasi pemain timnas Indonesia berlajut Winger Chelsea disebut masuk proyek Sintayong Proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia tengah disorot publik Malaysia Satu pemain masa depan skuad Garuda di Ramal ada di skuad Chelsea saat ini PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi JSS Pemain berkebangsaan Belanda yang berkarir di Liga Italia pada Kamis 28 Desember 2023 JSS mengambil sumpah keluarga negaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Agenda naturalisasi tak berhenti sampai disini Masih ada proses pengambilan sumpah WNI terhadap sosok Netanyu Aon yang seharusnya dilakukan bersama dengan JSS hari ini Namun karena pemain Twin City itu masih berhalangan hadir sehingga prosesnya ditunda hingga Januari 2024 mendatang Sebelumnya ada beberapa pemain keturunan yang sudah lebih dulu mendapatkan status WNI Seperti Sandy Walsh, Elkan Bagat, Jordi Amad, dan Sam Pitinema Rajinya Indonesia menaturalisasi pemain keturunan Ternyata mendapat sorotan publik luar negara tetangga Malaysia menaruh perhatian khusus Lewat salah satu media lokalnya, Malaysia bahkan sampai beramal Salah satu pemain yang bakal menjadi bintang masa depan timnas Indonesia Tak tanggung-tanggung, pemain muda Chelsea yang sudah mencatatkan belasan laga Premier League Dikaitkan dengan naturalisasi Indonesia asuhan Sintayong Sosok yang dimaksud adalah Ian Manson Nama yang sebenarnya cukup familiar setelah beberapa waktu lalu dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia Ian Manson disebut sebagai pemain keturunan Indonesia grade A Meski santar dikabarkan belum ada konfirmasi valid soal riwayat keturunannya Sejak beberapa tahun lepas, persatuan sepak bola seluruh Indonesia Giat mengenal pasti pemain keturunan bagi memperkuat timnas Indonesia Tulis makan bola Pemain keturunan yang kini menjadi tonggok squad Garuda antara lain jual di Ahmad Elkan Bagat, Sandy Wals, dan San Petenema Satu nama yang berpotensi mewakili Indonesia sebagai pemain keturunan ialah Bekiri muda Chelsea yang Manson Bekiri berusia 21 tahun itu sudah mencatatkan 15 penampilan The Liga Premier Inggris dan biala EFL musim ini Jika PSSI berhasil mendatangkannya sebagai pemain keturunan Indonesia berikutnya Mainson bisa menjadi aset jangka panjang bagi tim imbuh mereka Pemain keturunan diminta merapat Indra Safri janji bahwa timnas U20 Indonesia tembus piala dunia Pelati timnas U20 Indonesia Indra Safri optimis bisa membawa timnya menembus piala dunia U20 2025 Skud Garuda Nusantara hampir berlagak di piala dunia U20 2023 yang akhirnya gagal Karena FIFA mencabut status tuan rumah untuk Indonesia Sebelumnya saat Indra menjadi pelatih mereka hampir melaju ke piala dunia U20 pada tahun 2018 Tinggal selangkah lagi memecahkan rekor mereka harus tumbang setelah kalah lawan Jepang di piala Asia U20 Kali ini sosok yang menjawab sebagai Dirtek PSSI tersebut membidik piala dunia U20 2025 Persiapan yang panjang diharapkan bisa jadi modal penting untuk mencapai cita-cita tersebut Indra Safri menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan pemesatan latihan tahap 1 di Qatar ini dengan maksimal Apalagi skud Garuda Nusantara mendapatkan fasilitas lengkap selama menjalani TC di Espir Academy Kita berharap kepada pemain menggunakan kesempatan yang dimiliki untuk bisa menjadi bagian dari timnas U20 Pembentukan tim ini akan memilih pemain sangat selektif sekali secara bertahap Kita selalu evaluasi dan akan ada sistem promosi dan degradasi terhadap pemain Kata Indra Safri Pelatih berusia 60 tahun ini menambahkan bahwa pentingnya pemain yang berkarir di luar negeri dan pemain keturunan akan dipanggil Mereka akan masuk dalam seleksi yang akan memanfaatkan sistem promosi dan degradasi Nanti setelah TC di sini akan lanjut di TC tahap kedua di Jakarta Kita akan memanggil pemain-pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris Kita juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar negeri secara bertahap Ujarnya Indra berjanji bahwa pemain keturunan yang bersedia membela timnas U20 Indonesia akan segera diurus PSSI Semua cara yang dilakukan untuk membentuk tim kuat yang akan membawa mereka menembus piala dunia Dia akan berlaku adil dan semua pemain akan dinilai dengan objektif di TC kali ini Kalau ada pemain yang benar-benar istimewa, yang bagus kualitasnya Dia keturunan Indonesia dengan rasa cintanya terhadap tanah air leluhurnya Ingin bermain untuk Indonesia tapi belum memiliki keluarga negara Indonesia? Kita juga akan mengajukan ke PSSI untuk bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia Semoga pembentukan timnas U20 berjalan lancar dan terbentuk tim yang bagus Dan semoga bisa tembus ikut sebagai peserta piala dunia U20 Ujarnya Dua aspek yang harus dibenahi timnas Indonesia Selama TC di Turki Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyoroti dua aspek yang perlu diperbaiki timnas Indonesia Yang sedang melaksanakan TC di Turki dalam rangka persiapan menghadapi piala Asia 2023 Zainuddin Amali yang ditegaskan untuk memantau latihan tersebut Menyatakan intensitas latihan timnas Indonesia sangat tinggi Saya mengikuti sejak awal karena itu bersama disini Pertama mereka jogging latihan fisik sekarang sudah taktik dan teknikal Saya lihat latihan penjaga gawang berat Kata Amali dikutip Bullsport Dia juga menyoroti fokus latihan pada aspek fisik teknis dan taktis timnas Serta menekankan masalah fisik dan mental menjadi kendala utama yang harus dibenahi timnas Indonesia Sebelum turnamen dimulai Namun saya rasa kami memang harus melakukan latihan berat Para pemain harus kerja keras sehingga hasil maksimal Kendala kami kan fisik dan mental Ucap Amali Amali juga memaparkan pelatih Sintayong sedang berkonsentrasi pada latihan fisik dan mental pemain Disini Sintayong melatih kekuatan fisik dan mental mereka Saya kira menu latihan yang diberikan kepada anak-anak menurut saya cukup Ujar Zainuddin Amali Amali juga mengungkapkan jadwal uji coba timnas Indonesia melawan Libya selama berada di Turki Dengan pertandingan pertama selasa 2 Januari 2024 Diikuti pertandingan kedua pada Jumat 5 Januari 2024 Setelah telatihan di Turki Timnas Indonesia memiliki rencana untuk melawan Iran di Qatar Selasa 9 Januari 2024 Agenda uji coba ini diharapkan dapat menjadi persiapan yang optimal Bagi timnas Indonesia menghadapi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia 2023 Bersaing dengan Irak, Vietnam dan Jepang Adakah sesintayong akan menghadapi Irak?